this could be us so back to what I would say hello guys welcome to channel Aya Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tetinggal sama update-up update-up mimin iklannya jangan di skip wajah jangan mimin oke mimin mau nge-review sedikit disini ceritanya kan si sufu mantau si anaknya namanya suliu si liuliu si imut yang manis dan lucu itu ya gemoy artis populer artis cilik yang populer nah dia kan ada kontra kejar sama-sama masu suli itu ya nah si sufu wan wan sama susu terus sama asistennya tuh nungguin di mobil di mobil nah dia itu naruh kamera pengintai di bando kelincinya si suliu mau ngeliat reaksinya nanti si suli guys nah kan si suliu pas dateng tuh penggemarnya banyak buat imut banget katanya lucu banget katanya gitu kan terus terus si suli apa namanya dekatin si suliu ngasih dia jajanan jemilan gitu terus karena emang namanya bocah kan ya kalau ngeliat makanan tuh seneng banget ya terus ya sama mamanya juga si sufu sama asistennya kalau ngeliat makanan itu matanya berbintang-bintang semua guys nah pas dikasih makanan si suli ngomong gini mau nggak boleh nggak aku jadi pemeran ibu kamu katanya gitu terus kata si suliu gini kamu lebih cocok lebih cocok jadi pemeran antagonis katanya gitu guys nah jadi pemeran antagonis kan ngeliat banget gitu ya karena kamu mukanya 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 jutek judes emang lebih cocok kayak gitu katanya gitu nah eh eh pak terus eh si suli masih masih tetep kekeh kedekatin suliu nyari perhatian cuma kan karena suliu si liu liu udah dikasih tau sama mamanya buat ngerjain si suli nah jadi tiap kata-katanya tuh dibalikin gitu setiap si suli ngomong pengen pengen ngomong rayu gitu malah dibalikin malah dibalikin kata-katanya lebih lebih maksudnya kasar tapi halus gitu loh nah eh gimana guys kelanjutannya kalian saksikan aja ya abaikan apa yang mimpin lakukan oke see you si suli nempelin mukanya ke liu liu nih guys kata liu liu tante padaku menempel di mukaku mulai cepat kan kata-katanya gadis kecil sih halahan kamu berani mempermalukanku begitu banyak orang film katanya gitu disitu ini adalah pertama kalinya aku mengerjakan film dengan anggaran besar untuk menyenangkan presiden uang aku bahkan menghabiskan banyak uang untuk bisa melakukan promosi maaf kakak telah lalai kamu lihat apa yang kakak bawakan untukmu katanya cemilan guys anak kecil tak bisa menahan godaan makanan sebesar apapun pertahanannya pasti wow ada banyak sekali makanan enak kakak jauh meh bungkus semuanya dan kirim ke mobil katanya yang di mobil mamanya kakaknya sama asisten mamanya itu seneng banget dapat makanan guys kerja bagus kak kamu terlihat sangat temperamental aduh mulut bayiku sangat manis kakak sangat menyukaimu adanya gitu guys dengan temperamen kakak kakak biasanya memainkan peran pendukung wanita yang kejam bukan aku tak pernah berpikir bahwa sulia akan jatuh di tangan seorang gadis bersih yang nemtah nemtah pun hari ini aku ada ketawa ngeliatin tidak kakak biasanya memainkan banyak peran positif katanya jadi dia gak biasa pakai peran antagonis jadi peran orang baik padahal maan sebenarnya dia cocoknya peran antagonis ya kan tersenyumlah dan bersabarlah belum terlambat untuk membalas gendam 10 tahun lagi kalau begitu kakak kamu harus memiliki posisi yang jelas untuk dirimu sendiri aduh nusuk banget aku akan membawamu ke ruang konferensi terlebih dahulu katanya diajak nih dia guys ke ruang konferensi oh kira-kira ngapain dia di dalam situ ya dan situ ada direktur Hong oh si jenis kecil suliu ada disini selamat datang kata direkturnya jangan secara anggun siu liu liu kakak akan menuangkan jus dan makanan ringan untukmu hatinya gitu si suli nih kata si suli siu liu liu selamat datang di star entertainment ini bibi suli bibi suli sangat menyukaimu katanya direktur uang ini jika kamu tidak bisa berbicara maka jangan bicara lupakan saja selama aku dapat memenjat pohon uang kecil ini dan sumber daya yang berlanjut masa depanku akan terjamin katanya bantu lo catan nih guys ceritanya siu liu film box office ini sepenuhnya bergantung padamu aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia katanya liu liu apakah kamu suka makanan ringan yang bibi siapkan aku menyukainya ini adalah makanan ringan favoritku katanya kalau begitu apakah kamu ingin bibi berperan sebagai ibumu dalam drama ini tidak aku tidak mau katanya ngomong penolakan sembali tersenyum guys bukan gak sia-sia aku membayar semua makanan ringan itu strategi macam apa yang digunakan gadis kecil ini mengapa dia tidak bermain kartu menurut akal sehat katanya nyokapnya ngeliat dari si kamera yang disemunyiin di bandok lincinya cuman bisa ketawa guys anaknya ngerjain si suli kayak gitu baru ketawa semua ini pertama kalinya aku melihat suli begitu kempis liu liu sangat luar biasa baiklah kita hampir siap berangkat bu tetap di dalam mobil sampai kita kembali oke sekarang si supu sama asistennya masuk nih guys kira-kira bakal terjadi apa ya nanti apakah ada perang dunia lagi atau gimana saksikan aja ya guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye-bye bye